Intro 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 Di balik perjuangan dan ketegasan Jendralistio Sigit Prabowo, dalam memimpin lebih dari 400 ribu polisi, ada peran besar sang istri yang selalu ada di sampingnya. Namun diam-diam ternyata istri Kapolri tersebut memiliki fakta menarik dalam kisah hidupnya. Di balik karirnya yang cemerlang menuju tribrata satu, tentu ada sosok istri yang selalu mendukung dan setia mendampinginya. Beliau adalah ibu Juliati Sabta Dewi Magdalena atau yang akrab di Sapa Ibu Diana Listio. Wanita cantik ini nyaris jarang tampil di hadapan publik dan jarang tersorot kamera. Namun beberapa kali beliau terlihat mendampingi sang suami. Hal itu pun memicu rasa penasaran publik dan ingin mengetahui siapakah istri Kapolri Listio Sigit. Nah, pada kesempatan kali ini kabarin Aidi akan membahas kisah tentang kebiasaan hidup ibu Diana Listio yang mungkin tak banyak diketahui orang. Perempuan yang juga kerap di Sapa Ibu Diana Listio ini merupakan sosok wanita sederhana dan sangat mencintai anak yatim piatung. Berjiwa sosial cukup tinggi, kecantikan terpancar dari dalam diri Ibu Diana Listio yang memiliki hobi sangat mulia. Beliau paling suka mengasuh anak yatim. Bahkan diberitakan jika salah satu anak yatim yang diasuh oleh Kapolri bersama istri ada yang sudah kuliah. Ada juga yang diberikan kebutuhan sehari-hari. Bahkan beliau disebut tak tebang pilih dalam pemilihan anak asuh. Selama ini ketika ada informasi ada anak yatim, maka beliau bersama sang suami langsung mendatangi anak tersebut dan berniat mengasuh jika disetujui. Beberapa anak asuhnya kini banyak yang sudah sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Ibu Diana Listio menjabat sebagai Ketua Umum Bayangkari yang juga memiliki sekudang kegiatan. Meski memiliki banyak kegiatan, akan tetapi beliau senantiasa setia berada di samping Pak Listio Sigit saat menjalankan tugas sebagai Kapolri. Tak seperti kebanyakan istri para pejabat tinggi kepolisian yang seringkali memamerkan gaya hidup mewah, beliau justru diketahui tak memiliki satu akun sosial media khususnya Instagram. Untuk diketahui Ibu Diana Listio adalah istri Kapolri Listio Sigit Prabowo yang telah diketahui telah dikaruniai tiga anak terdiri dari dua anak laki-laki dan satu perempuan. Putra sulung Kapolri Listio Sigit dan Ibu Diana Listio diketahui berprofesi sebagai dokter yaitu Cornelius Krishna Satya Patria Wardana. Diketahui juga bahwa putra sulung Pak Listio dan Ibu Diana Listio itu sudah mandiri dan menikah dengan Rana Talita Shani pada tahun 2018. Sementara putra kedua Pak Listio Sigit diketahui adalah seorang yang berprofesi sebagai bangkar di salah satu bang swasta nasional. Dan anak perempuan Pak Listio Sigit yaitu putri bungsunya dengan nama Diana Listio kini tengah menempuh jenjang perkuliahan. Adapun Pak Listio Sigit Prabowo sendiri telah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri sejak tanggal 27 Januari 2021 menggantikan General Idham Aziz.